God-Fidence in Influence Nah saya ambil ayatnya terambil dari 2 Petrus 1 Ayat 5-7 Yuk kita baca 2-3 Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh Berusaha untuk menambahkan kepada imanmu Kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan Dan kepada pengetahuan penguasaan diri Kepada penguasaan diri ketekunan Dan kepada ketekunan kesalahan Dan kepada kesalahan kasih akan saudara-saudara Dan kepada kasih akan saudara-saudara Kasih akan semua orang Saudara perhatikan ayatnya justru karena itu Harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu Jadi saudara percaya kepada Yesus sebagai Tuhan Dan penebus juru selamat Tidak hanya berhenti sampai disana Ada banyak orang kan yang penting aku punya iman Aku yang udah percaya kepada Tuhan Tuh nanti mati masuk surga Betul Tapi apa yang akan saya bahas hari ini Bukan menyatakan bahwa saudara bukan mati masuk surga Itu berkat terbesar Yesus Itu berkat terindah Yesus Tetapi kalau saudara tidak mengerti terusannya Disini dikatakan harus menambahkan kepada imanmu Jadi kita akan missing link Kita akan kehilangan berkat-berkat yang Tuhan siapkan buat kita Nah saudara sering mendengar ada banyak orang yang bilang Saya sedang tidak enak Saya sedang off dulu Tidak pelayanan dulu Tidak pelayanan dulu Tidak pelayanan dulu ah iman saya sedang down Dan banyak anak Tuhan yang on off Cuma harus biasa-biasa saja Bukan cuma ah yang penting gue akan ke gereja Yang penting kan gue duduk di gereja manis Jadi anak Tuhan bukan itu Dikatakan harus dengan bukan biasa-biasa saja Tapi sungguh-sungguh Senggol kiri kanannya Dengar Ya terlalu banyak anak Tuhan datang ke gereja Cukup cuma duduk denger pulang Selesai Yang penting kan gue ke gereja Datang terlambat pulang paling cepat Disini gak ada Disana sini banyak Nah saya mau mengajar hari ini Supaya kita mengerti bahwa Saya bukan berkata iman saja tidak cukup Untuk keselamatan is enough More than enough Keselamatan hanya cukup percaya kepada Yesus Tuhan Dengan korban di atas kayu salib That's all Tetapi ada banyak-banyak berkat yang Tuhan siapkan buat kita Kalau kita tidak mengerti Dan kita cuma Ya yang penting percaya Maka Sudara kita bisa masuk surga Tapi dengan keadaan yang letih Lah Lesu dan kadang on off Dan kita tidak menikmati Keindahan-keindahan yang Tuhan berikan Nah tambahkan kepada imanmu kebajikan Dan kepada kebajikan pengetahuan Dan kepada pengetahuan penguasaan diri Nah kata pengetahuan disini Adalah bukan Bukan saudara sekolah yang paling tinggi Memcari ilmu pengetahuan Bukan Tapi yang dimaksudkan pengetahuan disini adalah Pengertian pengetahuan tentang iman kita kepada Tuhan Tentang sesuatu yang Tuhan mau berikan buat kita Dan kepada pengetahuan penguasaan diri Kepada penguasaan diri ketekunan Dan kepada ketekunan kesalahan Dan kepada kesalahan kasih akan saudara-saudara Dan kepada kasih akan saudara-saudara Kasih akan semua orang Saudara pelajari ini dengan benar Saudara akan tahu nanti bagaimana Banyak anak Tuhan berkata Gimana sih kalau rohani kita mau bertumbuh Harus gimana Ada yang bilang harus banyak doa Harus banyak puasa Banyak baca kita Benar semuanya Tetapi kalau saudara pelajari disini Ini adalah formula Persyaratan untuk kita God's guidance In blessing Nah inilah blessing yang dijanjikan Pada waktu kita baca tadi ayat diatasnya 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7 adalah persyaratan Sedangkan berkat yang dijanjikan Ada di dalam 2 Petrus 1 ayat 8 sampai 11 Nah ada banyak berkat yang tidak membutuhkan persyaratan Tetapi ada banyak berkat juga yang membutuhkan persyaratan Jadi kita harus jeli kita harus tahu Yang mana yang membutuhkan persyaratan Yang mana yang tidak membutuhkan persyaratan Untuk kita mempunyai brotherlyhood Kita mempunyai kekuatan diri Penguasaan diri Pengetahuan akan Tuhan Ada persyaratannya Oke Nah inilah kita baca Berkat yang dijanjikan Apa disini dikatakan Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah Kamu akan dibuatnya menjadi giat Dan berhasil dalam pengenalanmu akan Kristus Tuhan kita Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu Ia menjadi buta dan picik karena ia lupa Bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan Karena itu saudara-saudaraku Berusahalah sungguh-sungguh Supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh Sebab jikalau kamu melakukannya Jikalau kamu melakukannya Betul? Boleh gak saya ganti Jikalau kamu tidak melakukannya Petrus berkata Jikalau kamu melakukannya Kamu tidak akan tersandung Tetapi jikalau kamu tidak melakukannya Kamu pasti akan tersandung Halo? Ini penting Ini kita tahu kenapa anak Tuhan seri kepahitan Punya kebencian Iri hati karena tidak menerapkan apa yang ada disini Petrus berkata Kalau kamu melakukannya Kamu tidak akan pernah tersandung Melihat orang diberkati Kita pengen Melihat orang hebat Kita pengen Jadi kenapa? Karena kita belum mendalam di dalam Pengertian akan Tuhan Kalau kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan Sangat baik Hidup yang paling indah Hidup yang paling secure Hidup yang paling luar biasa Bukan karena kita menjadi orang paling kaya Bukan karena kita menjadi orang yang paling hebat Tapi karena kita punya Kristus yang terhebat Amin Lalu dengan demikian Kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh Untuk memasuki kerajaan kekal Yaitu kerajaan Tuhan Juru Selamat kita Yesus Kristus Ayat ini gak sengkap Nanti kita akan lihat Pada penutupannya Bahwa kita kalau melakukan Apa yang Tuhan katakan Di dalam 2 Petrus 1 Ayat 5-7 Dan dimanifestasikan Menima berkat Dalam 2 Petrus 1 Ayat 8-11 Maka kita akan masuk Dalam kerajaan kekal Dengan penuh Kemuliaan Dalam bahasa Indonesia Tidak ada ayatnya Tapi nanti saya akan Kupas dalam bahasa Inggris Nah sekarang saya mau lihat Apa itu arti berkat Sudara berkat yang saya maksudkan disini God fiden in blessing Is not material stuff Bukan cuma uang Tetapi termasuk uang apa gak Yes Adalah bohong Kalau kita diberkati Tuhan Tapi kita hidupnya penuh dengan kekurangan Mungkin untuk sementara ya Tetapi untuk selamanya enggak Dalam sebuah proses kita pasti Akan mengalami Lembah-lembah kekelaman Daud pun mengalami demikian Tetapi yang saya maksudkan disini Berkat The blessing is Blessing is the empowerment of God Given us To do and achieve God's purpose and destiny Jadi berkat Tuhan Adalah kemampuan dari Tuhan Yang diberikan kepada kita Bukan untuk mencapai ambisimu Bukan untuk mencapai doamu Bukan untuk mencapai segala keinginanmu Tapi untuk kamu berjalan dan mencapai Apa yang Tuhan Taruh di dalam hidupmu Yang mengerti katakan amin Masalahnya Maaf Terlalu banyak anak Tuhan yang tidak tahu Apa sih om Apa sih pak Kendak Tuhan dalam hidupku Haiyaa Maru ya kata orang Balinya Jadi saudara Sehingga akhirnya kita Hidup dengan serampangan Tahu serampangan Dengan gampang Dengan seenaknya Ada banyak anak-anak Tuhan berkata Ayo loh pelayanan Kalau lu gak pelayanan Nanti Tuhan gak berkati Nah statement-statement seperti ini Adalah keluar dari orang yang tidak mengenal Kebaikan Tuhan dan kebenaran Tuhan Jadi kalau saudara Bekerja dulu baru diberkati Itu bukan anak Itu namanya kuli Saya ngolot Dengar kuli Kalau saudara gak pelayanan Tuhan gak berkati Engkau kuli Kulinya Tuhan Saudara kita ditebus Bukan untuk jadi kulinya Tuhan Kita ditebus untuk jadi anaknya Saya gak pernah suruh Yosi makan Setelah bersihin WC Setelah vakum lantai Vakum dulu lantai Nanti baru makan kamu ya Gitu loh Itu bukan anak Itu kuli Nah mari kita belajar Jangan juga ngomong gini Ya itulah makanya Pak Karena saya ngerti Saya diberkati Gak usah pelayanan Pak Jadi buat apa pelayanan itu Tuhan berkati Kaplauk Itu pengertian yang sangat salah Kiri dan kanan Se ekstrimnya Mari kita lihat bukti Bukan karena pendapat saya Tetapi apa yang Alkitab katakan Bahwa berkat Tuhan berjalan lebih dulu Baru perintah Kejadian 1 Ayat 28 Allah apa Allah apa Lalu Allah berfirman kepada mereka Beranak cuculah bertambah banyak penuhilah bumi Dan taklukanlah itu berkuasalah atas ikan-ikan di laut Dan atas burung-burung di udara Sudara mengerti ini Adam dan Hawa diciptakan Setelah diciptakan diberkati Perhatikan God bless them Allah memberkati mereka Sebelum mereka bisa buat apa-apa Coba Jangan lihat saya sedar Semuanya udah ganteng Lihat itu tuh firman Lihat itu tuh firman Setelah diciptakan Adam belum buat apa-apa Tuhan belum nyuruh apa-apa Tapi Tuhan berkata God bless them Kalau saya mau lebih detail Kenapa them Kenapa enggak God bless him Adam Kan yang baru muncul baru Adam Betul Dimana Hawa Dimana Hawa Hawa di dalam Adam Jadi God bless them Jadi siapa yang Tuhan berkati Not God bless him Not God bless her But God bless them Yang sudah nikah Suami istri Tuhan tidak memberkati Engkau Suami yang jago Bisnis Atau istri Yang sangat teliti Dalam pembukuan Apalagi keuangan Tetapi Tuhan memberkati Kesatuan kalian Jagalah kesatuan God bless them Setelah Tuhan Memberkati mereka Lalu Tuhan berkata Kepada mereka Berkata ini adalah Berfirman adalah Perintah Saudara Tidak akan pernah mereka bisa melakukan Perintah ini Tanpa berkat Allah God bless them And God say to them Saudara tidak akan pernah bisa melakukan Perintah Tuhan Tanpa kemampuan dari Tuhan Ini poin paling krusial God bless them Beranak cuculah Bertambah banyak Nah ini salah terjemahan Mestinya be fruitful And be multiply Penelua bumi Dan taklukan Itu berkuasa Jadi untuk berkuasa di atas bumi Untuk be fruitful Untuk multiply Untuk dominion Kita perlu berkat Tuhan Amen Kita perlu berkat Tuhan Nah bukti lagi Apa itu berkat Amsal 10 ayat 22 Ini juga rada salah terjemahnya Dalam bahasa Indonesia dikatakan Berkat Tuhan lah yang menjadikan kaya Susah payah tidak menambahinya Tapi di dalam Amsal Proverb 10 ayat 22 Dalam ISV The blessing of the Lord Make rich And he added no sorrow with it Saudara perhatikan Dimana perbedaannya Susah payah tidak menambahinya Tetapi di dalam terjemah Bahasa Inggris He added no sorrow with it Kalau Tuhan yang memberkati Hidup saudara Saudara bisa menjadi kaya Dalam materi Pengetahuan dan lain sebagainya Tetapi tidak akan membuat Saudara menjadi menderita Dan susah karenanya Ada banyak orang yang diberkati Menjadi kaya Tokonya rame Tapi gak bisa ke gereja Itu bukan berkat Tuhan Are you with me? Bisnisnya luar biasa Sangat diberkati Terus mereka bilang apa? Ya karena sangat diberkati Saya kan harus look after Bisnis ini Kan bisnis ini dari Tuhan Kegereja kan bisa besok Nah ini bukan berkat Tuhan Saudara bisa kaya Walaupun tanpa berkat Tuhan Amin Tapi berkat Tuhan Akan membuat kita Semakin mencintai Tuhan Tidak membuat kita menjadi soro Tidak membuat kita menjadi susah Tidak membuat kita berusaha Setengah mati kerja Setengah mati Untuk mencapai berkat Tuhan Tidak Kenapa? Kalau berkat Tuhan Anda bisa capai dengan kerja keras Setengah mati Itu bukan berkat Tuhan Itu berkat peluh dan kerja keras Of course Tuhan juga memberkati kerja keras Sampai sini nanggap? Oke kita sekarang belajar tentang berkat Nah salah satu contoh Dalam perjanjian baru Berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada hidup kita Adalah di dalam Lukas 1 ayat 4 Yuk kita baca Lukas 5 ayat 1 sampai 4 Berkata Pada satu kali Yesus berdiri di pantai Genesaret Sedang orang banyak mengerumudi dia Hendak mendengarkan firman Allah Ia melihat dua perahu di tepi pantai Nelaya-nelayanya telah turun Dan sedang membasu jalannya Ia naik ke dalam salah satu perahu itu Yaitu perahu Simon Dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai Lalu duduk disitu dan mengajar dari atas perahu Perhatikan Cerita ini sudah semua udah tahu Bahwa Simon Petrus dalam kegagalan semalaman Tidak memperoleh ikan Lalu dalam keadaan frustrasi Dalam keadaan tidak punya penghasilan Datanglah Yesus menghampiri dia di atas perahunya Dan Yesus minta kepada Petrus untuk melabuhkan perahunya kembali sedikit ke tengah Dan Tuhan memakai perahunya Simon Petrus untuk mengajar Lalu ayat 4 Setelah selesai berbicara ia kepada Simon Setelah Tuhan selesai mengajar firman Ia berkata kepada Simon Bertolaklah ke tempat yang dalam Dan tebarkanlah jalamu untuk menangkapkan Ayat 5 Simon menjawab Guru Telah sepanjang malam kami bekerja keras Dan kami tidak menangkap apa-apa Tetapi karena engkau menyuruhnya Aku akan menebarkan jala juga Dan setelah mereka melakukannya Mereka menangkap sejumlah besar ikan Sehingga jala itu mereka mulai koyak Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain Supaya mereka datang membantunya Dan mereka itu datang Lalu mereka bersama-sama mengisi dua perahu itu dengan ikan sampai tenggelam Hampir tenggelam Sudara lihat Bukti daripada ketaatan Simon Petrus Di tengah kegagalan setelah semalaman gagal tidak mendapat ikan Lalu datang Yesus dan Yesus berkata Aku mau pakai perahumu Tolong ke tengah Lalu Yesus ngajar Dan Petrus nurut Pada waktu selesai ngajar Dengar baik-baik Waktu anda mendahulukan Tuhan Seperti Petrus Saat mendahulukan Tuhan di tengah frustasi Petrus bisa saja berkata begini Tuhan capek Masa mesti ke tengah lagi semalaman gak dapat ikan capek Tapi ya sudah lah Petrus bilang Lalu dengar Tuhan tidak pernah hutang Setelah Tuhan pakai perahunya Simon Tuhan bilang kepada Simon apa? Tebarkan jalamu di sebelah kanan Waktu Tuhan mau pakai hidup anda dan hidup saya Dia pasti memberkati anda Amin Amin Ini loh poin yang krusial Dan Simon berkata Simon sempat membantah Tuhan sudah semalaman tempat ini Kita juga sudah sebarkan berapa kali Tuhan kan orang tukang kayu Aku ini nelayan Aku ini nelayan Sedari mulai kecil aku sudah hidup disini Ini apalagi sekarang matahari sudah mulai keluar Mana ada ikan Tapi dia bilang apa? Tetapi karena engkau yang menyuruhnya Sudara perhatikan Seringkali perintah Tuhan Tidak masuk akal Seringkali perintah Tuhan Bertentangan dengan nalar sehat kita Seringkali perintah Tuhan Bertentangan dengan Circumtense kita Tetapi Do it anyway Seperti Simon Petrus berkata Tuhan kan engkau yang memerintahkannya Aku lakukan Sudara dengan baik-baik Berkat Tuhan Bukan di dalam kerja keras Berkat Tuhan Ada di dalam ketaatanmu Melakukan firman Tuhan Aku gak ada amin Berkat Tuhan Ada di dalam ketaatanmu Melakukan kenak Tuhan Meskipun Doesn't make sense Meskipun tidak masuk akal Meskipun bertentangan dengan akal sehat Tetapi Karena engkau yang memerintahkannya Maka aku menang Aku melakukannya Dan Cuma dengan Seperti biasa Petrus melemparkan jalannya Dan Dengar baik-baik Waktu Tuhan menyuruh Petrus Tebarkan jalamu di sebelah kanan Secara spirit Ini saya Gak ada ayatnya Ini saya Supaya membuat kita lebih gampang Tuhan ngomong sama ikan Kan 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 Ikan 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 Semua masuk ke sebelah kanan Perlu Yesus Petrus Betul gak? Karena dia pencipta alam semesta Karena dia yang melakukan apapun Semua makhluk ciptaan di dunia ini Turut sama dia Waktu dia bilang Kan 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 Fish 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 Masuk sebebanan Waktu Petrus jala Berkena semuanya Ketaatan kita Kepada firman Tuhan Membawa berkat yang luar biasa Sampai perahunya hampir tenggelam Sampai jalannya hampir koyak Stepan yang berikutnya Berkat Tuhan Dengan baik-baik Tidak membuat kita egois Kalau ada Sudah berkata Aku dulu Aku dulu Aku dulu Itu bukan berkat Tuhan Berkatmu Karena engkau selfish Berkat dari Tuhan Akan dengan mudah Kita akan bagi kepada orang lain Karena because Not you Sudah Kalau engkau bekerja keras Setengah mati Untuk mencapai sesuatu Of course Kau akan berkata Ih gila Gua dulu miskin Sekarang gua kaya Gua setengah mati Ini kerja Enak aja Bayar perpuluhan Enak aja Kasih persembahan Karena engkau tidak berkata Bahwa engkau berhasil Itu berkat Tuhan Engkau berhasil Karena usahamu Karena kreativitasmu Karena kemampuanmu Tetapi Kalau engkau berkata Bahwa ini berkat Tuhan Dengan mudah Kita akan membagi Kepada orang lain Bukan karena Engkau tanggung jawab Foya-foya Bro-bro-land Tidak Tetapi dengan Sungguh-sungguh Mengucap syukur Kepada Tuhan Seperti Petrus Berkat Tuhan Untuk kita Dengar Tidak mungkin Cuman limited Only for you Kenapa Karena Tuhan Mau memberkati kita Supaya kita Menjadi berkat Bagi orang lain Are you with me Are you with me Jangan bilang Pak nanti dulu Pak nanti Kalau aku punya rumah Yang udah di Foklus Nanti Pak Kalau bisnisku Udah triliunan Baru aku jadi berkat Jangan tunggu Sampai saat itu Saudara tidak akan Pernah bisa melakukan Itu Kalau sekarang Yang sedikit aja Engkau gak bisa Nanti Pak Sekarang aku masih Banyak hutang Justru dalam Keadaan kecil Sekarang Dalam hal kecil aja Kamu gak setia Apalagi nanti Dalam hal yang besar Makin besar Makin kaya Orang makin medit Saya ngomong sebelah kiri kanan Ngedenger Ada banyak orang Makin diberkati Makin medit Mikir Duit Gitu loh Tapi disini Gak ada Disini gak ada Disini semua Anak baik Yang tahu Bagaimana Mengucap syukur Kepada Tuhan Amen Nah Mudah-mudahan selesai Saya punya Tujuh berkat Tadi itu Baru membahas Soal berkatnya Saja Oh my god Saya salah datang Kata saudara Ya Saya punya Tujuh berkat Tadi cuman menjelaskan Bagaimana berkat itu datang Betapa pentingnya berkat buat kita Nah sekarang Berdasarkan 2 Petrus 1 Ayat 8 Sampai 11 Saya Membagi Ada Tujuh berkat Secara rohani Yang akan Termanifestasi Dalam jasmani kita Saya ulang ya Berkat Secara rohani Yang akan Termanifestasi Di dalam hidup kita Dalam bisnis kita Dalam pergaulan kita Satu Berkat itu adalah Kedewasaan Rohani 2 Petrus 1 Ayat 8 Berkata begini Sebab Apabila Semuanya Itu Ada padamu Dengan berlimpah-limpah Kamu akan Dibuatnya Menjadi giat Dan berhasil Dalam Pengenalanmu Akan Yesus Kristus Tuhan Kita Kita Pasti Tidak akan Mampu Melakukan Persyaratan Yang Petrus Katakan Dalam 2 Petrus 1 Ayat 5 Sampai 7 Yang berkata Justru karena itu Kemu dengan sungguh-sungguh Harus menambahkan Kepada imanmu Kebajikan Dan kepada Kebajikan Pengetahuan Dan kepada Pengetahuan Penguasaan diri Dan kepada Penguasaan diri Ketekunan Dan kepada Ketekunan Kesalahan Dan kepada Kesalahan Adalah kasih Akan saudara-saudara Dengar baik-baik Saya Saudara Tidak akan Bisa melakukan Persyaratan ini Sampai Kapanpun Kita Pasti Gagal Lalu Kita Tidak mungkin Bisa menerima Berkat Disini Poinnya Yesus Tahu Kita Pasti Gagal Tetapi Tuhan Sudah Menyiapkan Dirinya Yang Sudah Menyelahkan Semua Persyaratannya Di atas Kayu salib Kita Lihat Bukan Karena Saya Yang Ngomong Tapi Petrus Juga Ngomong Dalam Ayat Yang Lain 1 Petrus 3 Ayat 18 Dia Berkata Demikian Sebab Juga Kristus Telah Mati Untuk Segala Dosa Kita Kegagalan Sudara Melakukan 2 Petrus 1 Ayat 5 Sampai 7 Kegagalan Saya Adalah Dosa Tetapi Kristus Sudah Mati Untuk Kegagalan Kita Amen Amen Kristus sudah mati Untuk ketidakbecusan kita Kristus sudah mati Untuk Kekikiran kita Kristus sudah mati Untuk Kebodohan kita Kristus sudah mati Untuk Keadaan-keadaan kita Yang buruk Ia yang benar Untuk orang-orang Yang tidak benar Supaya Ia membawa kita Kepada Allah Ia yang telah Dibunuh Dalam keadaannya Sebagai manusia Tetapi Yang telah Dibangkitkan Menurut Roh Ini penting Jadi Kebenaran Kita Persyaratan Kita Bukan Karena Kita Yang mampu Tetapi Karena Tuhan Yang memberikan Kemampuan Kepada kita Tangkap Kita Mungkin Jatuh Kita Mungkin Salah Kita Pasti Berbuat Dosa Gak ada Satupun Manusia Yang tidak Pernah Berbuat Dosa Setiap Hari Dengan Cara demikian Kita Semua Anak-anak Tebusannya Hanya Bisa Melihat Karya Kristus Di atas Kayu Salib That's all Dan Dengar Baik-baik Bukan Cuman Melihat Tetapi Milikilah Kemenangan Kristus Di atas Kayu Salib Menjadi Kemenangan Kita Amin Ayat yang Berikutnya 2 Petrus 3 Ayat 18 Jadi 1 Petrus 3 Sekarang 2 Petrus 3 Tetapi Bertumbuhlah Dalam Kasih Karunia Dan Dalam Pengenalan Akan Tuhan Dan Juru Selamat Kita Coba Saya mau Tanya Bertumbuhlah Dalam Kasih Karunia Itu artinya Apa Kasih Karunia Nama lainnya Apa Grace Anugerah Jadi Tuhan Tidak Menuntut Kita Become Perfect Dia tahu Kita Pasti Gagal Dia tahu Kita Pasti Jatuh Dia tahu Kita Pasti Oon Tetapi Justru Dibalik Kebodohan Kita Kelemahan Kita Ada Kasih Karunia Kenalilah Kasih Karunia Tuhan Yang Meng-cover Seluruh Kebodohan Dan Kelemahan Kita Yang Merti Katakan Amen Ini Loh Poin Yang Krusial Dalam Kehidupan Kita Bahwa Kita Sungguh Harus Bertumbuh Dan Mengenal Kasih Karunia Allah Dalam Pengenalan Akan Tuhan Juru Selamat Kita Yesus Kristus Baginya Kemuliaan Sekarang Dan Sampai Selama Lamanya Jadi Kalau Kita Dihormati Kalau Kita Diberkati Kalau Kita Berhasil Jangan Bilang Gua Puasa Gua Lakukan Ini Gua Lakukan Itu Gua Sungguh Sungguh Belajar Feminan Bukan Tapi Kalau Orang Muji Sudah Sudah Kan Berkata Semuanya Hanya Karena Kasih Karunia Tuhan Amin Ada Berkat Tuhan Yang Membuat Kita Bisa Bertumbuh Dalam Pengenalan Akan Tuhan Dan Tuhan Siapkan Itu Buat Kita Secara Pribadi Sehingga Kita Bisa Menjadi Dewasa Secara Rohani Bukan Lagi Anak Ingusan Yang Nyedot Nyedot Ingus Itu Nggak Bisa Apa-apa Tapi Kita Bertumbuh Menjadi Anak Anak Yang Dewasa Bukan Anak Lagi Sebetulnya Menjadi Putra Atau Huyos Efesos 4 Ayat 15 Tetapi Dengan Teguh Berpegang Kepada Kebenaran Di Dalam Kasih Kita Bertumbuh Di Dalam Segala Hal Ke Arah Dia Kristus Yang Adalah Kepala Saudara Pertumbuhan Kita Bukan Menurut Kata Pendeta Yang Hebat Pertumbuhan Kita Bukan Menurut Buku Yang Kita Baca Pertumbuhan Kita Selalu Mengalah Kepada Kristus Ini Baik-baik Buku Yang Kita Baca Hanya Sebagai Pedoman Hanya Sebagai Arahan Bahwa Lo Bisa Ternyata Begini Tetapi Fokus Kita Bukan Kepada Pendeta Itu Fokus Kita Bukan Kepada Buku Itu Fokus Kita Bukan Kepada Satu Pribadi Yang Sudara Puja Fokus Kita Kepada Satu Pribadi Yang Namanya Yesus Kristus Namanya Orang Bertumbuh Secara Rohani Itu Mirip Akan Semakin Lebih Mirip Dengan Yesus Senggol Sebelah Kiri Kanannya Dengar Jangan Muja Pendeta Jangan Membesar Besarkan Buku Jangan Lagi Engkau Seneng Kalau Engkau Lagi Engkau Seneng Kepanjangan Apa Kepanjangan Nantuk Gua Di mana Mana Akan Selalu Ada Pro Contra It's Okay Makanya Saya Bila Saya Tidak Mau Mengajar Orang Yang Suka Komplain Tapi Saya Mau Mengajar Orang Yang Komplain Menjadi Rasa Bersyukur Sekarang Yang Kedua Semoga Selesai Pertumbuhan Di dalam Pelayanan Tadi Pertumbuhan Di dalam Pengenalan Akan Yesus Kristus 2 Petrus 1 Ayat 8 Berkata Sebab Apabila Semuanya Itu Ada Padamu Dengan Berlimpah Limpah Kamu Akan Dibuat Menjadi Giat Dan Berhasil Dalam Pengenalan Akan Yesus Kristus Tuhan Coba Lihat Saya Saya Mau Ngomong Gini Saya Tidak Percaya Kalau Saudara Bila Saudara Bertumbuh Di dalam Kristus Tapi Saudara Alergi Pelayanan Kristus Yang Mana Yang Saudara Bertumbuh Enggak lah Saya Enggak Pelayanan Pelayanan Kerjanya Begitu Orangnya Begini Dini Dan lain Sebagainya Saudara Saudara Melayani Bukan Karena Tempatnya Sempurna Saudara Melayani Bukan Karena Gembalamu Sempurna Saudara Melayani Bukan Karena Teman-teman Gerejamu Orang-orang Hebat Luar biasa Saudara Bisa Melayani Di tempat Yang sangat Buruk Sekalipun Dan Pelayanan Kita Bukan Karena Ingin Menjadi Orang Yang Hebat Bukan Karena Ingin Diberkati Tetapi Pelayanan Kita Adalah Sebagai Rasa Syukur Dan Terima Kasih Kita Kepada Yesus Ada Berkat Tuhan Yang Membuat Kita Semakin Bertumbu Dalam Pengenalan Akan Dia Dan Waktu Kita Bertumbu Dalam Pengenalan Akan Dia Adalah Bohong Kalau Saudara Tidak Mau Pelayanan Saya Kau Kau Kiri Kanannya Enggak Usah Diteriakin Hari Minggu Dari Sini Pelayanan 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 Enggak Kau akan Pasti Rindu Sendiri Untuk Melayani What Can I Do Because You Love God Because You Love Him You Love Jesus Because Jesus Done So Many Things In You Enggak Perlu Didorong Ayo Pelayanan Didorong Dorong Kenapa Enggak Mau Datang Itu lagu Jaman Tahun 60an Ke gereja Ayo Ke gereja Ayo Ke gereja Enggak Usah Kita Punya Gairah Sendiri Untuk Melakukannya Saudara Bertumbuh Dalam Pelayanan Gue Enggak Bisa Apa-apa Jadi Asya Enggak Perlu Training Cuma Datang Berdiri Senyum Pepsodian Shalom Ya Ada Satu Kegairahan Dalam Hidup Kita Ketiga Sekarang Cepat kan Gak lama Tapi Tiga Dari Tujuh Poin Ketiga Memiliki Pengertian Yang Lebih Jelas Waktu Waktu Kita Bertumbuh Dalam Tuhan Waktu Kita Betul Menjalani Berkat Dalam 1 Petro 1 Ayat 8 Sampai 11 Tuhan Akan Memberikan Kita Pengertian Akan Firman Semaking Jelas Ada Berkat Tuhan Yang Membuat Kita Bisa Mengerti Firman Tuhan Dan Segala Sesuatu Dengan Jelas Dan Lebih Akurat Walaupun Kita Enggak Sekolah Alkitab Tetapi Ada Hikmat Dari Dalam Dari Rohan Dari Roh Kudus Yang Membuat Kita Bisa Mengerti Apa Yang Tuhan Maksudkan Di Dalam Firman Tuhan 2 Petro 1 Ayat 9 Tetapi Barang Siapa Tidak Memiliki Semuanya Itu Ia Menjadi Buta Dan Pici Karena Ia Lupa Bahwa Dosa-dosanya Yang Dahulu Telah Dihapuskan Pada Waktu Saudara Tidak Memiliki Persyaratan Tuhan Dan Sudah Berkata Ngapain Si Baca Alkitab Tiap Hari Gua Kan Gak Mau Jadi Pendeta Baca Alkitab Bukan Karena Jadi Pendeta Baca Alkitab Adalah Untuk Kau Mengerti Firman Tuhan Kau Pakai Dalam Hidupmu Amin Para Pelayan Tuhan Yang Ada Sini Jangan Cuman Baca Alkitab Mempersiapkan Firman Pada Waktu Kau Dapat Schedule Kotbah Pada Waktu Engkau Dapat Tugas Di KM Dan Sebagainya You Wrong Belajar Pengetahuan Firman Setiap Hari Kita Belajar Kalau Saudara Tanya Sama Anak Saya Yang Namanya Iluh Saudara Dengar Sama Dia Saya Setiap Bali Bangun Tidur Setelah Itu Saya Nongkrong Di Depan TV Bukan Nonton Film Belajar Firman Dari Jam Sembilan Sepuluh Sampai Jam Dua Belas Saya Menyadap Pengetahuan Firman Firman Dari Orang Orang Yang Saya Kagumi Dan Saya Catat Saya Catat Dan Saya Mix Nanti Ikan Bilih Satu Ramuan Buat Kotbah Saya Inilah Salah Satu Hasilnya Saudara Belajar Belajar Pengetahuan Akan Terus Bertambah Baca Kitab Kita Dimengerti Baca Buku Tambah Mengerti Masmur Berkata Gini Masmur 119 Ayat 18 Ada Berkat Untuk Mengerti Keajaiban Firman Tuhan Yuk kita Baca Dua Tiga Singkapkanlah Mataku Supaya Aku Memandang Keajaiban Keajaiban Dari Saudara Dengar Baik-baik Tanpa Singkapan Dari Roh Kudus Kita Baca Alkitab Itu Roh Ya Enggak Enggak Memberikan Pengertian Bahkan Kadang-kadang Kita Menjadi Males Menjadi Mengantuk Dan Menjadi Enggak Ngerti Akibatnya Ya Tutup Ajalah Alkitab Dengan Satu Keinginan Membuka Alkitab Dengan Satu Keinginan Mengerti Firman Tuhan Buka Alkitab Dan Berdoa Tanya Tuhan Tuhan Apa Yang Kau Mau Katakan Dari Ayat Ini Mungkin Ayatnya Sama Tapi Bisa Bicara Kepada Saudara Dan Kepada Saya Berbeda Sudah Ngerti Ini Jadi Tidak Ada Pertumbuhan Tanpa Saudara Mengizinkan Roh Kudus Untuk Menembuhkan Hikmatmu Pengertianmu Akan Tuhan Ada Berkat Untuk Melihat Keadaan Selain Melihat Kebenaran Firman Tetapi Di Dalam Firman Dengar Baik-baik Di Dalam Pengertian Firman Tidak Hanya Untuk Bertumbuh Dan Mengenal Tuhan Dan Perkara-perkara Rohani Tetapi Di Dalam Pengertian Firman Akan Ada Juga Berkat-berkat Untuk Supaya Kita Mengerti Apa Yang Terjadi Di Dunia Mas 119 Ayat 37 Berkata Demikian Lalu Kanlah Mataku Daripada Melihat Hal Yang Hampah Hidupkanlah Aku Dengan Jalan-jalan Yang Kau Tunjukkan Saudara Pada Waktu Kita Membaca Firman Dan Firman Itu Hidup Di Dalam Kita Waktu Kita Nonton Film Waktu Kita Melihat Keadaan Apa Hal-hal Yang Buruk Akan Membuat Kita Menjadi Tidak Sejahtera Terintimidasi Bukan Tambah Suka Kenapa Kita Akan Diberikan Hikmat Oleh Tuhan Untuk Melihat Hal-hal Yang Terjadi Di Dunia Ini Hal-hal Yang Tidak Berkenan Dan Bukan Cuman Kita Bisa Tahu Tetapi Kita Diberikan Kekuatan Untuk Tidak Melakukannya Are you with me Kita Diberi Kekuatan Oleh Roh Kudus Untuk Tidak Melakukannya Yang Berikut Ada Berkat Untuk Menemukan Mutiara Rohani Di Dalam Pribadi Tuhan Yesus Masmur 118 Ayat 22 23 Berkata Batu Yang Dibuang Oleh Tukang Tukang Bangunan Telah Menjadi Telah Menjadi Batu Penjuru Hal Itu Terjadi Dari Pihak Tuhan Satu Perbuatan Ajaib Di Mata Tuhan Sudara Dengar Baik-baik Ada Banyak Orang Bila Jangan Bisnis Ini Jangan Bisnis Ini Tapi Pada Waktu Sudah Dengar Dengan Tuhan Rokurus Berkata Ambil Bisnis Ini Sudah Berkata Loh Pakar Ahli Bisnis Berkata Jangan Tetapi Rokurus Berkata Duit Sama Tadi Kepetrus Sudah Gagal Sepanjang Hari Lakukan Lagi Gagal Tapi Karena Tuhan Yang Mengatakannya Duit Ini Yang Saya Katakan Ada Berkat Yang Terselubung Waktu Kita Taat Kepada Firman Tuhan Bagi Orang Lain Tidak Menguntungkan Dan Sudara Sejarah Sudah Membuktikan Sudah Tahu Ceritanya McDonald Sudah Tahu Ceritanya KFC Mereka Memulai Bisnis Mencari Kredit Bank Dimana Mereka Bikin Barger Semua Orang Bisa Bikin Barger Tapi Yang Namanya McDonald Franchise Dia Ngotot Dia Buat Dan Akhirnya Sekarang Menjadi Sangat Kaya Raya Di Muka Bumi Dan Di Sulu Dunia The Same With KFC Umurnya Sudah 60 Lebih Colonel Sanders Sudah Di Ujung Mati Mau Mati Mau Bunuh Diri Dan Nggak Ada Satupun Orang Yang Membiayai Dia Punya Ide Tetapi Karena Dia Yakin Lakukan Sudara Dengar Baik Baik Keyakinan Kita Kepada Tuhan Dan Keyakinan Tuhan Kepada Kita God Fidence Itu Yang Membuat Kita Berhasil Oke Cepat Kan Sekarang Poin Keempat Pikiran Dan Ingatan Yang Penuh Dengan Rasa Syukur 2 Petrus 1 Ayat 9 Tetapi Barang Siapa Tidak Memiliki Semuanya Itu Ia Menjadi Buta Dan Picik Karena Ia Lupa Bahwa Dosa-dosanya Yang Dahulu Telah Dihapuskan Sudara Dengar Baik-baik You And Me Adalah Sama-sama Orang Bejat Orang Berdosa Dan Tuhan Sudah Memberikan Pengampunan Kepada Kita Dengan Mati Di Atas Kayu Salib Mencurahkan Darahnya Tubuhnya Dicabik-cabik Don't Condem Other People Ingat Saudara Dan Saya Bukan Berhutang Budi Sama Tuhan Saudara Dan Saya Berhutang Nyawa Kepada Tuhan Ada Berkat Tuhan Untuk Kita Selalu Mengingat Kasih Dan Anugerahnya Yang Sangat Melimpah Buat Kita Saya Buat Dua Statement Yuk Kita Baca Yuk Dua Statement Ini Yang Kiri Dulu Dua Tiga Jangan Pernah Melupakan Pengampunan Tuhan Akan Dosa-dosa Kita Yang Tidak Mungkin Bisa Kita Bayar Siapa Disini Punya Hutang Yang Tidak Mungkin Bisa Dibayar Hebat Semuanya Hebat Cuman Saya Doang Yang Punya Hutang Yang Tidak Bisa Dibayar Saudara Semuanya Super Hebat Super Kaya Oh Dingin Saya Kira Sudah Selesai Saya Kaget Sudah Naik Masih 12 Menit Thank you Sam Sampai Mana Sampai Lupa Jangan Pernah Melupakan Pengampunan Tuhan Akan Dosa-dosa Kita Yang Tidak Mungkin Kita Bayar Kalau Ada Orang Menyakiti Hatimu Sudah Bilang Gila Aku Disakiti Sama Dia Ingat Betapa Bejatnya Engkau Juga Engkau Diampuni Tuhan Amen Dengan Cara Yang Seperti Ini Kita Akan Bisa Berpikir Dan Bertindak Bahwa Gak Mungkin Ada Kepahitan Gak Mungkin Ada Dedam Di Dalam Diri Kita Enak Aja Om Ngomong Dia Tulu Nyakitin Aku Kayak Gini Gini Om Gak Ngalami Ya Benar Aku Gak Ngalami Tapi Apapun Yang Kamu Alami Itu Sudah Dialami Oleh Tuhan Atas Kayu Salib Statement Kedua Jangan Pernah Melupakan Kasih Karnia Tuhan Yesus Yang Sangat Besar Bagi Kita Tadi Jangan Pernah Melupakan Pengampunan Yang Tuhan Berikan Kepada Kita Lebih Jahat Dari Orang Yang Melukai Kita Oh Enggak Saya Enggak Pernah Buat Dosa Lebih Jahat Dari Dia Dia Nyakitin Gue Bertahun Tahun Dia Abuse Gue Begini Dia Lakukan Begini Saudara Jangan Tuduh Orang Lain Selama Engkau Terus Menuduh Orang Lain Engkau Tidak Akan Pernah Bisa Datang Kepada Kesadaran Mu Sendiri Bahwa Aku Butuh Pengampunan Maaf Jangan Marah Jangan Tersinggung Orang Yang Menyalahkan Orang Lain Atas Kehidupan Yang Tidak Baik Terjadi Dalam Dirinya Adalah Orang Yang Mengejut Bias Men Hadapi Hadapi Aku Enggak Tahan Aku Enggak Bisa Bersama Dengan Kasih Karun Tuhan Kau Bisa Enggak Ada Yang Enggak Bisa Pak Lo Enggak Tahu Ya Memang Saya Enggak Tahu Betul Saya Enggak Tahu Saya Enggak Merasakan Penderitaan Tetapi Tuhan Tahu So Speak With Lord Jangan Pernah Blame Orang Lain Gue Nimesin Gara Gara Dia Tipu Gue Nus Dengar Baik Baik Kalau Tuhan Enggak Ijinkan Dia Nibu Kita Enggak Nggak Enggak Nggak Nggak Jadi Sudara Percaya Enggak Bahwa Ratu Rambut Aja Jatuh Ketanah Tidak Akan Terjadi Tanpa Seizin Tuhan Rambut Loh Apalagi Kalau Orang Melukai Kita Orang Menyakiti Kita Itu Itu Pasti Diizinkan Tuhan Untuk Membentukan Kita Amin Jadi Saya kadang-kadang Bingung Ngeliat Anak-anak Tuhan Yang Kepahitan Sakit Hatilah Dendam Saya bilang Belajar Firman Tuhan Kalau Orang Yang Paling Dendam Orang Yang Paling Sakit Hati Orang Yang Paling Kepahitan Dari Namanya Yesus Nggak Pernah Buat Salah Nggak Pernah Buat Masalah Nggak Pernah Punya Utang Nggak Pernah Nyakiti Orang Nggak Pernah Maki Orang Tapi Dia Mati Buat Kesalahan Kebodohan Kita Semuanya Are you with me? So stop Untuk Menuduh Orang Lain Stop Untuk Menyalahkan Dirimu Sendiri Lihatlah Bahwa Apapun Yang Terjadi Adalah Kebaikan Tuhan Dalam Dirimu Untuk Membuat Engkau Kembali Dekat Dengan Dia Amen Saya Sudah Selesai Poin Keempat Sekarang Saya Masuk Poin Kelima Tinggal Dua lagi Kan Selesai Kok Tujuh Menit Ya Kita Baca Ayat Dua Petrus Satu Ayat Sepuluh Karena Itu Saudara Saudaraku Berusaha Sungguh Sungguh Supaya Panggilan Dan Pilihan Makin Teguh Sebab Jikalau Kamu Melakukannya Kamu Tidak Akan Pernah Tersandung Saya Ulang Karena Itu Saudara Saudaraku Berusaha Sungguh Sungguh Ini Dikatakan Berusaha Sungguh Sungguh Dengan Kata Lain Pertahankan Usaha Mati Matian Jangan Cuman Asal Asalan Sakit Sakit Tapi Teruskan Marah Tapi Kembali Kepada Tuhan Supaya Pilihan Dan Panggilan Hidup Kita Semakin Teguh Jangankan Ada Masalah Ada Sakit Ada Luka Berhenti Tidak Terus Berjalan Oh aku gak Murtad kok Aku tetap Tempat Tuhan Tetapi Kamu sudah Undur Dari Apa Yang Kamu Kerjakan Dulunya Saya gak Bicara Soal Kemurtadan Saya gak Bicara Soal Dari Tadi Saya gak Bicara Soal Keselamatan Kalau Saudara Yakin Bahwa Keselamatan Di Dalam Tuhan Tidak Akan Tergoyahkan Agama Menyimpang Satu Yang Tuhan Janjikan Waktu dia Mati Di Surga Keselamatan Kekal Dan Kedupan Kekal Betul 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 Saya ulang Dengar Baik-baik Pikir Baik-baik Baru Jawab Yang Tuhan Janjikan Kepada Kita Dengan Dia Mati Di Atas Kayu Salib Adalah Keselamatan Kekal Dan Kedupan Kekal Betul Mulai Bingung Si Om Nanya Lagi Jangan Jangan Ada Jebakan Saya Ulang Coba Jawab Dengan Benar Dengan Dengan Logika Bukan Asal Jawab Yang Tuhan Yesus Janjikan Waktu Sudara Dan Saya Bertobat Mengakui Yesus Tuhan Dan Juru Selamat Dan Dia Mati Di Kayu Salib Untuk Itu Apa Keselamatan Kekal Dan Kedupan Kekal Betul Betul Nah Keselamatan Kekal Dan Kehidupan Kekal Kalau Kita Sudah Terima Sejak Dia Mati Di Kayu Salib Dan Sejak Kita Bertobat Betul Keselamatan Kita Kekal Nggak Loh Ayo Kekal Nggak Lalu Kenapa Takut Hilang Keselamatan Come on Kalau Sudara Takut Hilang Keselamatan Berarti Engkau Tidak Percaya Kepada Janji Tuhan Yang Memberikan Keselamatan Kekal Wow Pak Buktinya Judas Murta Itu Malayan Ceritanya Panjang Lagi Nanti Nggak Keburu Ini Tinggal Empat Menit Itu Ceritanya Lain Tapi Yang Saya Mau Katakan Disini Waktu Kita Bertobat Yang Tuhan Janjikan Keselamatan Kekal Apa Keselamatan Sementara Nah Waktu Tuhan Janjikan Keselamatan Kekal Tanpa Sudara Berbuat Apa-apa Sudara Percaya Sudara Terima Kekal Betul Dulu Om Pikir Dulu Ya Terserah Lalu Pikir Tapi Waktu Saya Mengerti Kesadaran Ini Tuhan Janjikan Keselamatan Kekal Kenapa Kita Takut Dengan Keselamatan Sementara Kalau Ada Orang Yang Bisa Mengambil Keselamatan Kekal Yang Tuhan Janjikan Buat Kita Berarti Orang Itu Lebih Hebat Dari Tuhan Betul Enggak Lu Enggak Pak Kan Tuhan Kasih Kita Kendak Bebas Nanti Lain lagi Kita Bahas Itu Kita Bahas Yang Sekar Intinya Adalah Sudara Dari Tadi Saya Gak Bicara Soal Keselamatan Karena Keselamatan Itu Kekal Yang Saya Bicara Adalah Berkat Berkat Lain Di Luar Keselamatan Ini Yang Harus Kita Perjuangkan Dengan Sungguh Sungguh Untuk Memperoleh Keselamatan Kita Gak Perlu Berjuang Sungguh Sungguh Just Receive It By Faith Through Grace Amin Karena Itu Sudara Sudaraku Berusahalah Sungguh Sungguh Supaya Panggilan Dan Pilihan Makin Teguh Ini Dikatakan Berusahalah Sungguh Sungguh Supaya Panggilan Dan Pilihan Makin Teguh Berarti Dengan Kata Lain Kalau Engkau 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 Berusaha Sungguh Sungguh Panggilan Dan Pilihan Mu Bisa Ini loh Bukan Panggilan Untuk Mati Masuk Sorga Bukan Tapi Panggilan Untuk Hidup Berkelimpahan Selama Kita Hidup Di Muka Bumi Ini Sehingga Begitu Banyak Anak Anak Tuhan Yang Oon Yang Engkau Mengerti Kebenaran Firman Tuhan Jadi Mereka Jadi Anak Tuhan Tapi Hidupnya Mati Mati Segan Hidup Pun Tak Ingin Ngerti Engkau Mati Segan Hidup Gak Mau Dikit Bunuh Dikit Tidak Gak Mati Nah Orang Yang Seperti Itu Gimana Bisa Mencerminkan Kemurian Tuhan Ada Berkat Tuhan Untuk Bisa Hidup Dengan Pikiran Yang Stabil Di Dalam Tuhan Yesus Kristus Gaya Hidup Kita Tiap Hari Berdasarkan Firman Walaupun Sering Jatuh Dan Gagal Tapi Tidak Pernah Menyerah Dan Akan Membawa Kita Kepada Pertumbuhan Yang Luar Biasa Saya Tambahkan Ayat Tidak Ada Di Dalam PowerPoint Tetapi Waktu Saya Mernungkan Tadi Pagi Ada Satu Ayat Yang Tuhan Berikan Amsal 4 Ayat 18 Tetapi Jalan Orang Benar Seperti Cahaya Fajar Yang Kian Bertambah Terang Sampai Rembang Tengah Hari Tetapi Apa Saya Baca Yuk Kita Baca Dua Tiga Tetapi Jalan Orang Benar Tetapi Jalan Orang Benar Itu Seperti Cahaya Fajar Itu Seperti Cahaya Fajar Yang Kian Bertambah Terang Sampai Rembang Tengah Hari Saya Sangat Percaya Inilah Sampai Rembang Tengah Hari Jadi Kehidupan Kita Anak-anak Tuhan Baik Kerohanian Baik Ekonomi Baik Kesehatan Baik Apapun Juga Seluruhnya Saya Sangat Percaya Sampai Rembang Tengah Hari Coba Lihat Saya Ini Tafsiran Saya Sudah Boleh Percaya Tau Enggak Kenapa Yesus Harus Mati Dalam Usia 33 Tahun Kan Itulah Puncak Daripada Pertumbuhan Jasman Yesus Orang Dan Saya Sangat Percaya Nanti Saudara Masuk Surga Saya Masuk Surga Saudara Ketemu Saya Saya Menjadi Umur 30 Tahun Saudara Pasti Akan Kenal Walaupun Saya Lebih Ganteng Dari Sekarang Rambutnya Gak Seputih Ini Lebih Seger Tapi Sudara Akan Tahu Itu Om Saya Lagi Muda Saya Sangat Percaya Kenapa Disini Dikatakan Seperti Fajar Rembang Tengah Hari Usia Atau Puncak Kejayaan Hidup Kita Di Dalam Tuhan Dengar Baik Baik Karena Tuhan Begitu Mengasihi Kita Dia Tidak Akan Ambil Resiko Mengambil Sejak Saya Mengenal Kebenaran Firman Ada Banyak Hamba Hamba Tuhan Yang Mati Masih Sangat Muda Dan Saya Berkata Selesai Tugasnya Karena Tuhan Mau Diambil Dan Juga Untuk Mencegah Jangan Sampai Nanti Jatuh Dalam Rusa Berikutnya Jadi Kalau Saya Sampai Saat Ini Masih Umur 65 Masih Seperti Ini Berarti Saya Belum Rembang Tengah Hari Masih Baru Istilahnya Morning Break Morning Break Morning Coffee Nanti Lunch Setelah itu Game Ini Keyakinan Saya Secara Pribadi Ayat Ini Saya Tambahkan Sudara Yang Kenam Gak Apa-apa Ya Tambah Ekstra Lima Menit Tadi Kan Ambil Tiga Menit Beres Beres Dua Petrus Satu Ayat Sepuluh Apa Bicara Karena Itu Sudara Sudaraku Berusaha Sungguh Sungguh Supaya Panggilan Dan Pilihan Memakin Teguh Sebab Jika Kamu Melakukannya Kamu Tidak Akan Pernah Tersandung Perhatikan Ini Kalau Kita Sungguh Mengerjakan Apa yang Petrus Katakan Di Dalam 2 Petrus 1 Ayat 5 Sampai 8 Sampai 11 Kita Tidak Akan Tersandung Dan Saya Contohkan Satu Kejadian Yang Nyata Di Cerita Alkitab Dari Cerita Yusuf Kejadian 39 Ayat 2 Sampai 6 Tetapi Tuhan Menyertai Yusuf Sehingga Ia menjadi Seorang yang Selalu Berhasil Dalam Pekerjaannya Maka Tinggal Ia di rumah Tuhannya Orang Mesir Itu Setelah Dilihat Tuhannya Bahwa Yusuf Dan Disertai Tuhan Bahwa Tuhan Membuat Berhasil Segala Yang Dikerjakannya Tuhan Yang Membuat Berhasil Segala Yang Dikerjakannya Amen Tuhan Yang Menyertai Tetapi Dengar Yusuf Di fitnah Enggak Kok Disertai Tuhan Kok Di fitnah Betul Yusuf Disertai Tuhan Diberkati Tuhan Tetapi Kok Masuk Penjara Nah Disini Letaknya Ada Proses Dan Ada Penyertaan Tuhan Tidak Selamanya Berkat Tuhan Penyertaan Tuhan Selalu Baik Selalu Indah Tetapi Ada Proses Lembah Lembah Kekelaman Setelah Dilihat Oleh Tuhannya Bahwa Yusuf Disertai Tuhan Dan Bahwa Tuhan Membuat Berhasil Segala Sesuatu Yang Dikerjakannya Maka Yusuf Mendapat Kasih Tuhannya Dan Ia Boleh Melayana Dia Kepada Yusuf Diberikannya Kuasa Atas Rumahnya Dan Segala Miliknya Diserahkannya Kepada Kekuasaan Yusuf Sejak Ia Memberikan Kuasa Dalam Rumahnya Atas Segala Miliknya Kepada Yusuf Tuhan Memberkati Orang Mesir Itu Karena Yusuf Sehingga Berkat Tuhan Ada Atas Segala Miliknya Baik Yang Di Rumah Maupun Yang Di Ladang Segala Miliknya Diserahkannya Kepada Kekuasaan Yusuf Dan Dengan Bantuan Yusuf Ia Tidak Usah Lagi Mengatur Apapun Selain Dari Makanannya Sendiri Adapun Yusuf Itu Manis Sikapnya Dan Elok Parasnya Amen Saya Mau Berkata Saya Hidup Lebih Hebat Dari Yusuf Kenapa Saya Hidup Lebih Hebat Dari Yusuf Karena Yusuf Punya Tuhan Namanya Potifar Dan Segala Miliknya Diserahkan Kepada Yusuf Kecuali Dia Mengurus Makanannya Dia Sendiri Betul Saya Lebih Lebih Dari Potifar Kenapa Saya Punya Iluh Saya Enggak Pernah Mengurus Makanan Saya Sendiri Dia Yang Urus Sakit Sakit Juga Dia Pusing Ngurus Ntar Sore Bapak Makan Apa Sudah Kamu Lagi Sakit Gak Usah Pusing Saya Bilang Sambah Dia Seperti Itu Jangan Pusing Ngurus Ngurus Orang Terus Sekarang Urus Dirimu Sendiri Sudara Saya Diberkati Tuhan Dengan Punya Orang-orang Yang Sangat Mengasihi Saya Di KM Sudara Saya Gak Boleh Nyuci Piring Gak Boleh Makan Pun Gak Boleh Berjalan Semua Disodorin Gitu Karena Mereka Anak-anak Yang Sangat Mengasihi Saya Ya Sudara Dengar Saya Lebih Hebat Daripada Yusuf Bukan Kan Ini Tetapi Saya Ngomong Ini Bukan Boasting Tetapi Kehidupan Mampan Di Dalam Tuhan Ada Kemantapan Di Dalam Kemuliaan Tuhan Amin Terakhir Tujuh Kehidupan Kekal Yang Penuh Kemuliaan Ini Yang Saya Katakan Tadi Ada Sedikit Perbedaan Antara Terjemahan Bahasa Inggris Dengan Bahasa Indonesia Yuk Kita Lihat 2 Petrus 1 Ayat 10 Sampai 11 Therefore Brothers Be all The more Diligent To Confirm Your Calling And Election For If Your Practice This Qualities You Will Never Vote For In This Way There Will Be Richly Provide For You An Entrance Into The Eternal Kingdom Of Our Lord And Savior Jesus Christ Yang Bahasa Indonesia Kita Lihat Karena Itu Sudara Sudaraku Berusaha Sungguh Sungguh Supaya Panggilan Dan Pilihan Memakin Teguh Sebab Jikalau Kamu Melakukannya Kamu Tidak Akan Pernah Tersandung Dengan Demikian Kamu Akan Dikaruniakan Hak Penuh Untuk Memasuki Kerajaan Kekal Yaitu Kita Yesus Christus Coba Yang pintar Bahasa Inggris Perbedaannya Dimana Ya Perbedaannya Adalah Di Richly Provided For You Bahasa Indonesia Tidak Menuliskan Bahwa Ada Kemuliaan Yang Luar Biasa Yang Tuhan Siapkan Buat Orang Yang Melakukan Apa Yang Petrus Katakan Disini Are you With me Ini Ini Yang Saya Katakan Tadi Saya Bicara Soal Keselamatan Keselamatan Itu Pasti Tapi Yang Saya Bicara Tentang Kemuliaan Dan Kenikmatan Hidup Dan Keindahan Bersama Dengan Tuhan Yang Tuhan Siapkan Bahkan Bukan Cuma Nanti Di Bumi Tetapi Masuk Kesorgapun Kita Penuh Dengan Kemuliaan Apa Kemuliaan Itu Orang Orang Yang Kita Selamatkan Orang Orang Yang Kita Kekurangan Orang Orang Yang Kita Kasih Pada Waktu Mereka Dalam Kedahan Susah Orang Orang Yang Kita Doakan Mereka Dalam Mahkota Mahkota Kita Yang Akan Menyambut Kita Dengan Penuh Kemuliaan Pada Waktu Kita Masuk Dalam Kerajaan Yang Kekal Saya Sering Membayangkan Itu Dulu Waktu Masih Ada Budi Kita Membuat Drama Thank You Pasti ingat Itu Yang lama Lama Ingat Bagaimana Ada Seorang Penginjil Datang Ke Gereja Dan Orang Itu Memberikan Persembahan Untuk Penginjil Itu Melayani Dan Karena Uang Yang Diberikan Penginjil Itu Bisa Menyelamatkan Orang Dan Terus Terjadi Estafet Sehingga Apa Yang Saudara Berikan Untuk Melayani Pekerjaan Tuhan Tidak Akan Pernah Sia-sia Tuhan Memberkati Tuhan Ambamu Sudah Selesai Untuk Berbicara Dan Biarlah Tuhan Confidence In Blessing Benar-benar Kami Terapkan Bukan Hanya Sebagai Pengetahuan Tetapi Sebagai Makna Dalam Hidup Kami Kami Mau Tuhan Berjalan Dalam Berkat Berkat Dan Kami Mau Mengaplikasikan Berkat Kami Mau Patahkan Semua Kepahitan Semua Kebodohan Semua Amarah Semua Hal-hal Yang Yang Membuat Kami Tertahan Untuk Tidak Menikmati Berkat Berkat Dalam Nama Yesus Malam Hari Ini Tuhan Oleh Kuasa Rokudus Oleh Kuasa Perjamuan Kami Mau Tanggalkan Dosa Ini Kami Mau Mengampuni Orang Yang Bersalah Kepada Kami Kami Mau Berkata Tuhan Datanglah Kerajaan Jadilah Gendak Dalam Hidup Kami Seperti Di Surga Tuhan Seperti Petrus Berkata Bahwa Kami Mau Sungguh Melengkapi Kepada Iman Kami Adalah Kesalahan Kebajikan Kekuatan Pengetahuan Penguasaan Diri Dan Kasih Akan Persaudaraan Terima Kasih Bapak Kami Mampu Melakukannya Karena Engkau Sudah Melakukannya Bagi Kami Bersekutuan Roti Ini Dengan Tubuh Tuhan Anggur Ini Dengan Darah Untuk Benar-benar Menjadi Makan Dan Minuman Sejati Untuk Kami Boleh Bersekutu Dengan Engkau Dan Kami Menerima Semua Yang Sudah Engkau Buat Bagi Kami Dalam Nama Yesus Amin